Seorang ibu yang mengandung dalam perutnya ada janin Dokter mengatakan ini positif, ini janinnya hidup, ini insya Allah berkembang dengan baik Bagaimana seorang ibu meresponnya? Apalagi setelah sekian lama belum mendapatkan, oh itu senang sekali itu, senang sekali Apa yang dilakukan seorang ibu? Menyayangi, dia akan tahan mualnya, dia akan tahan mabuknya, dia akan tahan sakit kakinya Baginya, dia akan tahan masuk suatu hal yang awalnya, dia akan berat Tapi akan jadi ringan semuanya Kenapa? Ada kasih sayang yang dia curahkan kepada janin Pertanyaannya, janin tersebut sadar gak kalau sedang disayangi? Saat itu, saat itu ya, saat itu Sadar gak janin itu kalau sedang disayangi? Tidak Dan inilah pelajaran pertama untuk kita sama sekalian Terkadang Allah sayang kepada kita, sementara kita tidak pernah menyadarinya Perhatikan kalimat saya Seperti seorang bayi tidak sadar, sedang disayangi oleh ibunya Ini bayi sebelum ditiupkan nyeruh Sebelum ada nyeruh Sebelum usia 120 hari Dia gak sadar kalau sedang disayangi oleh ibunya Dan begitulah kita manusia Kadang kita berkeluh kusah kepada Allah Padahal kita gak sadar Allah sedang menyayangi kita Dia Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim Sadari kalimat itu Seperti kita menyadari ada janin dalam rahim kita Seperti itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan karena lebih daripada itu Bukan pakai kalimat rahim lagi Tapi Rahman Jadi super duper kasih sayangnya Bahkan gak ada apa-apanya Seorang ibu sayang kepada janinnya Gak ada apa-apanya Meski sayang banget Lihat seorang ibu sayang sama anaknya Itu gak terbatas sama sekalian Hatta anaknya sudah punya anak pun Punya cucu Dirawat tuh cucunya sama ibunya Dirawat sama ibunya cucunya itu Saking sayang sama anaknya Anaknya dibelajari mandiin Cucunya disuapin Itu sayangnya ibu Tapi lihat Rahman Itu bentuk lipat lagi Artinya Allah menyayangi manusia Dan itu sering tidak kita sadari Lebih daripada seorang ibu Menyayangi kepada anaknya Rahman Ar-Rahim Makna pertama Tadabur yang kedua Rahman Ar-Rahim Setelah Allah tiupkan ruh dalam janin Ini kita masih bicara rahim Karena asal katanya dari rahim ini Anak sudah mulai Ada ruhnya Hidup bernyauk